Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri bersama tim penyidik KPK serta Dokter Independen dari Ikatan Dokter Indonesia berencana akan mendatangi kediaman Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura. Lukas NMB akan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Kuasa hukum Lukas NMB Stefanus Roy Renning mengatakan pihaknya menyambut baik kehadiran Ketua KPK di Bumi Cenrawasi untuk melihat langsung kondisi Gubernur Papua. Menurut Stefanus, Gubernur Papua bersama keluarga sepakat mengizinkan Ketua KPK dan Dokter Independen KPK datang ke Jayapura. Tentu kita menyambut baik kehadiran beliau sebagai Ketua KPK yang mau hadir di tanah Papua, yang mau melihat kondisi langsung Gubernur Papua. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa Gubernur Lukas NMB hari ini tetap mengatakan siap diperiksa. Ya, siap diperiksa. Gubernur siap dipiksa. Sekarang tinggal persiapan pimpinan KPK hadirin kami belum tahu jadwalnya. Ya, kita belum tahu jadwalnya. Kami nanti setelah kami mendapatkan kepastian dari keluarga hari ini, kami akan segera koordinasi dengan tim penyelidik KPK bahwa Pak Buk bersedia menerima Pak Firly dan teman-teman penyelidik KPK untuk koya. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan jadwal. Memang kalau kita baca di media, kita cuma mendengarkan bahwa Pak Firly akan ke Papua, tapi kita belum tahu jadwalnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, kedatangan tim KPK bukan untuk menjemput paksa Lukas NMB, hanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan tindak lanjut kasus tersebut. Gubernur Papua Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi gratifikasi senilai Rp1 miliar sejak 5 September bulan lalu. Sejumlah rekening Lukas NMB yang berisi uang Rp71 miliar juga telah diblokir PPATK. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.